Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah Kali ini kita akan bahas Kisah Asuhabul Kahfi Jangan lupa sukai video ini Komen dan berlangganan Serta bagikan video ini Agar bermanfaat bagi semua Dalam surat Al-Kahfi Allah SWT menceritakan Tiga kisah masa lalu Yaitu kisah Asuhabul Kahfi Kisah pertemuan Nabi Musa AS Dan Nabi Khidir AS Serta kisah Zulkarnain Kisah Asuhabul Kahfi Mendapat perhatian lebih dengan digunakan Sebagai nama surat Di mana terdapat tiga kisah tersebut Hal ini tentu Bukan kebetulan semata Tapi karena kisah Asuhabul Kahfi Seperti juga kisah dalam Al-Quran lainnya Bukan merupakan kisah semata Tapi juga terdapat banyak pelajaran Ibrah di dalamnya Sahabat Pena Pencari Hikmah Asuhabul Kahfi adalah nama sekolompok orang beriman Yang hidup pada masa Raja Dikianus di Romawi Beberapa ratus tahun sebelum diutus Nabi Isa AS Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala Dengan seorang Raja yang zalim Ketika Sang Raja mengetahui Ada sekolompok orang yang tidak menyembah berhala Maka Sang Raja lalu memanggil mereka Dan memerintahkan mereka untuk mengikuti kepercayaan Sang Raja Tapi Asuhabul Kahfi menolak dan lari Dikejarlah mereka untuk dibunuh Ketika mereka lari dari kejaran pasukan Raja Sampailah mereka dimulut sebuah gua Yang kemudian dipakai tempat persembunyian Dengan izin Allah Mereka kemudian ditidurkan selama 309 tahun Di dalam gua Dan dibangkitkan kembali ketika masyarakat dan Raja Mereka sudah berganti menjadi masyarakat Dan Raja yang beriman kepada Allah SWT Sahabat Pena Pencari Hikmah Berikut adalah kisah Ashabul Kahfi penghuni gua Yang ditafsir secara jelas jalan ceritanya Penulis kitab Fadha'ilul Kamsah Minasrihahi Sittah Jirid 2 halaman 291 hingga 300 Mengetengahkan suatu riwayat yang dikutip dari kitab Kisah Sul-Ambiyah Riwayat tersebut berkaitan dengan tafsir ayat 10 Surah Al-Kahfi Ingatlah Tadkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua Lalu mereka berdoa Wahai Tuhan kami Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini Sahabat Pena Pencari Hikmah Dengan panjang lebar kitab kisah Sul-Ambiyah Mulai dari halaman 566 Meriwayatkan sebagai berikut Dikala Sayyidina Umar Ibn Khattab Memangku jabatan sebagai Amirul Mu'minin Pernah datang kepadanya beberapa orang pendeta Yahudi Mereka berkata kepada Khalifah Hai Khalifah Umar Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami Barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar Dan Muhammad benar-benar seorang Nabi Sebaliknya Jika Anda tidak dapat memberi jawaban Berarti bahwa agama Islam itu batil Dan Muhammad bukan seorang Nabi Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan Saud Khalifah Umar Jelaskan kepada kami tentang induk kunci gembok menggancing langit Apakah itu? Tanya pendeta-pendeta tersebut Memulai pertanyaan-pertanyaannya Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang sesuatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya Tetapi ia bukan manusia dan bukan jin Terangkan kepada kami tentang lima jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi Tetapi makhluk-makhluk tersebut tidak dilahirkan dari kandungan ibu ataupun induknya Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan di saat ia sedang berkocok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringki? Apakah yang dikatakan oleh kata di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringki? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau? Sahabat pengen pencari hikmah Khalifah Umar menunduk kepala untuk berpikir sejenak Kemudian ia berkata Bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya Itu bukan suatu hal yang memalukan Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu Pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak ke girangan Sambil berkata Sekarang kami bersaksi bahawa Muhammad memang bukan seorang Nabi Dan agama Islam itu adalah patil Salman Al-Farisi yang saat itu hadir Segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi tersebut Kalian tunggu sebentar Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Talib Setelah bertemu Salman berkata Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam Sahabat pena pencari hikmah Sayyidina Ali radiyallahu'an bingung Lalu bertanya Mengapa? Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar Ibn Al-Qattab Tidak lama kemudian Imam Ali segera berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar Berjalan lenggang memakai burdah Atau selembar kain penutup punggung atau leher Peninggalan Rasulullah SAW Ketika Umar melihat Ali bin Abi Talib datang Ia bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya Sambil berkata Ya Abul Hasan Tiap ada kesulitan besar Engkau selalu kupanggil Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu Ali bin Abi Talib berkata Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan Rasulullah SAW sudah mengajariku seribu macam ilmu Dan tiap jenis dari ilmu-ilmu tersebut mempunyai seribu macam cabang ilmu Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka Sebelum menjawab Ali bin Abi Talib berkata Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian Yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam taurat Kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman Ya baik jawab mereka Sekarang tanyakanlah satu demi satu Kata Ali bin Abi Talib Mereka mulai bertanya Apakah induk kunci atau gembok yang menggancing pintu-pintu langit Sayyidina Ali menjawab Induk kunci itu ialah syirik kepada Allah Sebab semua hamba Allah baik pria maupun wanita Jika ia bersyirik kepada Allah Amalnya tidak akan dapat naik sampai kehadiran Allah Sahabat pena pencari hikmah Para pendeta tersebut bertanya lagi Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit Ali bin Abi Talib menjawab Anak kunci itu ialah kesaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka sambil berkata Orang ini benar juga Mereka bertanya lebih lanjut Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya Kuburan tersebut ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus putra matta Jawab Sayyidina Ali bin Abi Talib Nabi Yunus alaihi salam dibawa keliling ketujuh samudera Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya Tetapi makhluk tersebut bukan manusia dan bukanlah jin Ali bin Abi Talib menjawab Makhluk itu ialah semud Nabi Sulaiman putra Nabi Daun alaihi salam Semud tersebut berkata kepada kaumnya Hai para semud Masuklah ke dalam tempat kediaman kalian Agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya Beritahukan kepada kami tentang lima jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi Tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu Yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab Lima makhluk itu ialah pertama Nabi Adam Kedua Hawa Ketiga Unta Nabi Soleh Keempat Domba Nabi Ibrahim Kelima Tongkat Nabi Musa Yang menjelma menjadi seekor ular Sahabat pena pencari hikmah Dua di antara tiga orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban Serta penjelasan yang diberikan oleh Sayyidina Ali R.A. lalu mengatakan Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah Tetapi seorang pendeta lainnya bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Talib Hai Ali Hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin ku tanyakan kepada anda Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan Saud Sayyidina Ali R.A. Coba terangkan kepada aku tentang sejumlah orang yang ada pada zaman dahulu Sudah mati selama 309 tahun Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi Sayyidina Ali bin Abi Talib menjawab Hai pendeta Yahudi Mereka itu ialah penghuni gua Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya Jika engkau mau Akanku bacakan kisah mereka itu Pendeta Yahudi itu menyaut Aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu Jika engkau memang benar tahu Coba sebutkan nama-nama mereka Nama ayah-ayah mereka Nama kota mereka Nama raja mereka Nama anjing mereka Nama gunung serta gua mereka Dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir Sayyidina Ali bin Abi Talib kemudian membetulkan duduknya Menekuk lutut ke depan perut Lalu ditompangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggang Lalu ia berkata Hai saudara Yahudi Muhammad Rasulullah SAW kekasihku telah menceritakan Bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi Di sebuah kota bernama Apesus Atau disebut juga dengan nama Tarsus Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Apesus Baru setelah Islam datang Kota itu berubah nama menjadi Tarsus Sekarang terletak di dalam wilayah Turki Penduduk negeri itu dahulunya Mempunyai seorang raja yang baik Setelah raja itu meninggal dunia Berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia Bernama Dikianus Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya Dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan Lalu dibangunlah sebuah istana Sahabat pencari hikmah Baru sampai di situ Pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri Terus bertanya lagi Jika engkau benar-benar tahu Coba terangkan kepada aku bentuk istana itu Bagaimana serambi dan ruang-ruangannya Sayyidina Ali bin Abi Talib menerangkan Hai saudara Yahudi Raja itu membangun istana yang sangat megah Terbuat dari batu marmar Panjangnya satu farsak Lebarnya pun satu farsak Pilar-pilarnya yang berjumlah seribu buah Semuanya terbuat dari emas Dan lampu-lampu yang berjumlah seribu buah Juga semuanya terbuat dari emas Lampu-lampu itu berkelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah Demikian pula di sebelah baratnya Sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam Selalu dapat menerangi serambi Raja itu pun membuat sebuah singgah sana dari emas Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi Semuanya terbuat dari emas Disitulah para hulu balang kerajaan duduk Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi terbuat dari emas Untuk duduk para pepati dan penguasa-penguasa tinggi lainnya Raja duduk di atas singgah sana dengan mengenakan mahkota di atas kepala Sampai disitu pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata Jika engkau benar-benar tahu Coba terangkan kepada aku dari apakah mahkota itu dibuat Hai saudara Yahudi Kata Imam Ali menerangkan Mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas Berkaki 9 buah Dan tiap kakinya bertaburan mutiara Yang memankulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan Terdiri dari anak-anak para hulu balang Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas Mereka harus berdiri di belakang raja Selain mereka Raja juga mengangkat 6 orang terdiri dari anak-anak para cendikiawan Untuk dijadikan menteri-menteri untuk pembantu-pembantunya Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding lebih dulu dengan mereka 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan-kiri raja 3 orang berdiri di sebelah kanan Dan yang 3 orang lain berdiri di sebelah kiri Sohabat penyari hikmah Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi Lalu berkata Hai Ali Jika yang kau katakan itu benar Coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu Menanggapi hal itu Sayyidina Ali r.a menjawab Kekasihku Muhammad Rasulullah s.a.w. menceritakan kepadaku Bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja Masing-masing bernama Tamliha Muqsalmina Dan Mikhaslimina Ada pun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri Masing-masing bernama Martelius Jasitius Dan Sidemius Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan Tiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana dikerumuni oleh semua hulu balang dan para penggawa Masuklah 3 orang pelayan menghadap raja Seorang diantaranya membawa piala emas penuh berisi wangian murni Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga Sedang yang seorangnya lagi membawa seekor burung Orang yang membawa burung ini kemudian mengeluarkan suara isyarat Lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga Burung itu berkecimpung di dalamnya Dan setelah itu ia mengibas-ngibaskan sayap serta bulunya Sampai sari bunga itu habis dipercikkan ke semua tempat sekitarnya Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi Burung itu terbang pula Lalu hinggap di atas piala yang berisi wangian murni Sambil berkecimpung di dalamnya Burung itu mengibas-ngibaskan sayap dan bulunya Sampai wangian murni yang ada dalam piala itu habis dipercikkan ke tempat sekitarnya Sahabat pena pencari hikmah Pembawa burung itu memberi syarat suara lagi Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas makkota raja Sambil membentangkan kedua sayap yang harum semerbak di atas kepala raja Demikianlah raja itu berada di atas hingga sana kekuasaan selama 30 tahun Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun Tidak pernah merasa pusing kepala Sakit perut, demam, berliur, berludah ataupun beringus Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat Ia mulai congkak, durhaka dan zalim Ia mengaku aku diri sebagai Tuhan Dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah SWT Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya Diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya Ia akan segera dibunuh Oleh sebab itu semua orang terpaksa mengiakan kemauannya Dalam masa yang cukup lama semua orang patuh pada raja itu Sampai ia disembah dan dipuja Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah SWT Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya Raja sedang duduk di atas hingga sana mengenakan mahkota di atas kepala Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu Bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya Dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja Demikian sedih dan bingung raja itu Sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala Kemudian raja itu sendiri jatuh dan pelanting dari atas hingga sana Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan Seorang yang cerdas yang bernama Tamliha Memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh fikiran Ia berfikir lalu berkata di dalam hati Kalau Dikianus itu benar-benar Tuhan sebagaimana menurut pengakuannya Tentu ia tidak akan sedih Tidak tidur Tidak buang air kecil Ataupun air besar Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan Sahabat pena pencari hikmah Enam orang pembantu raja itu setiap hari Selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran Pada suatu hari Tiba lah giliran Tamliha menerima kunjungan lima orang temannya Mereka berkumpul di rumah Tamliha Untuk makan dan minum Tetapi Tamliha sendiri tidak ikut makan dan minum Teman-temannya bertanya Hai Tamliha Kenapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum? Teman-teman Sahut Tamliha Hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum Juga tidak ingin tidur Teman-temannya bertanya Apakah yang merisaukan hatimu hai Tamliha? Sudah lama aku memikirkan soal langit Ujah Tamliha menjelaskan Aku lalu bertanya pada diriku sendiri Siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara Tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menompangnya dari bawah Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit ini? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian ku pikirkan juga bumi ini Siapakah yang membentang dan menghemparkannya di Jakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa Agar tidak goyah Tidak goncang Dan tidak miring Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu pasti ada yang membuat dan sudah tentu bukan Dikianus Teman-teman Tamliha lalu bertekuk lutut di hadapannya Dua kaki Tamliha diciumi sambil berkata Hai Tamliha Dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu Oleh karena itu Baiklah Engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua Saudara-saudara Jawab Tamliha Baik aku maupun kalian tidak menemukan akal Selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu Pergi kepada raja pencipta langit dan bumi Kami setuju dengan pendapatmu Saud teman-temannya Tamliha lalu berdiri Terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma Dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak tiga dirham Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju Lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan lima orang temannya Setelah berjalan tiga mil jauhnya dari kota Tamliha berkata kepada teman-temannya Saudara-saudara Kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia Dan dari kekuasaannya Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar Sahabat pena pencari hikmah Mereka turun dari kudanya masing-masing Lalu berjalan kaki sejauh Tujuk farsar Sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu Tiba-tiba Datanglah seorang pengembala menyambut mereka Kepada pengembala itu mereka bertanya Hai pengembala Apakah engkau mempunyai air minum atau susu? Aku mempunyai semua yang kalian inginkan Sahut pengembala itu Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri Coba beritahukan kepada aku bagaimana cerita perjalanan kalian itu Kami sudah memeluk suatu agama Kami tidak boleh berdusta Jawab mereka Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya? Ya Jawab pengembala tersebut Tamliha dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka Mendengar cerita mereka Pengembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka Dan sambil mencumi kaki mereka ia berkata Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian Kalian berhenti sajalah dahulu disini Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian Tamliha bersama teman-temannya berhenti Pengembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya Tak lama kemudian ia datang lagi berjalan kaki Diikuti oleh seekor anjing miliknya Sahabat pencerai hikmah Waktu cerita Sayyidina Ali karamallahu wajah Sampai di situ Pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata Hai Ali jika engkau benar-benar tahu Coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya Hai Saudara Yahudi Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib memberitahukan Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku Bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Kitmir Ketika enam orang pelarian itu melihat seekor anjing Masing-masing saling berkata kepada temannya Kita khawatir kalau-kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita Mereka minta kepada pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu Sahabat pencerai hikmah Anjing itu melihat kepada tamliha dan teman-temannya lalu dulu Di atas dua kaki belakang menggeliat Dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali Hai orang-orang mengapa kalian hendak mengusirku Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah Tidak ada sekutu apapun baginya Biarlah aku menjaga kalian dari musuh Dan dengan berbuat demikian Aku mendekatkan diri kepada Allah SWT Anjing itu akhirnya dibiarkan saja Mereka lalu pergi Pengembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit Lalu bersama mereka mendekati sebuah gua Sahabat pencerai hikmah Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu Bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu Sayyidina Ali menjelaskan Gunung itu bernama Naglus Dan nama gua itu ialah Wasid Atau biasa disebut juga dengan nama Khiram Sayyidina Ali bin Abdul Talib meneruskan ceritanya Secara tiba-tiba di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah Dan memancurkan mata air deras sekali Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu Setelah tiba waktu malam Mereka masuk berlindung di dalam gua Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka Berjaga-jaga sambil menjelurkan dua kaki depan Untuk menghalang-halangi pintu gua Kemudian Allah SWT memerintahkan malaikat maut Supaya mencabut nyawa mereka Kepada masing-masing orang dari mereka Allah SWT mewakilkan dua malaikat Untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri Allah lalu memerintahkan matahari supaya Pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua Dari arah kanan Dan pada saat hampir terbenam Supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri Suatu ketika Waktu Raja Dikianus baru saja selesai berpesta Ia bertanya tentang enam orang pembantunya Ia mendapat jawaban Bahwa mereka itu melarikan diri Raja Dikianus sangat gusar Bersama 80 ribu pasukan berkuda Ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak enam orang pembantu yang melarikan diri Ia naik ke atas bukit Kemudian mendekati gua Ia melihat enam orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tertidur berbaring di dalam gua Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa enam orang itu benar-benar sedang tidur Kepada para pengikutnya Ia berkata Kalau aku hendak menghukum mereka Tidak akan ku jatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari Setelah tukang-tukang batu tersebut tiba Mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis Jis adalah bahan semacam semen Selesai dikerjakan Raja berkata kepada para pengikutnya Katakanlah pada mereka yang ada di dalam gua Kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta Supaya minta tolong pada Tuhan mereka yang ada di langit Agar mereka dikeluarkan dari tempat itu Sohbat pencari hikmah Dalam gua tertutup rapat itu mereka tinggal selama 309 tahun Setelah masa yang amat panjang itu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar Mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing Seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya Malam tadi kami lupa beri padah kepada Allah Mari kita pergi ke mata air Setelah mereka berada di luar gua Tiba-tiba mereka melihat mata air itu sudah mengering kembali Dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya Sohbat pencari hikmah Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar Mereka saling bertanya Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota Membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati benar Jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi Tamliha kemudian berkata Hai saudara-saudara Aku sajalah yang merangkat untuk mendapatkan makanan Tetapi hai pengembala Berikanlah bajumu kepada aku dan ambillah bajuku ini Setelah Tamliha memakai baju pengembala Ia berangkat menuju ke kota Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya Setibanya dekat pintu gerbang kota Ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan Tiada Tuhan Selin Allah Tamliha keberhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-ngusap mata Lalu ia berkata seorang diri Kusangkah aku ini masih tidur Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera Ia meneruskan perjalanan memasuki kota Dilihat banyak orang sedang membaca Injil Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah dikenal Setibanya di sebuah pasar ia bertanya kepada seorang penjajah roti Hai tukang roti Apakah nama kota kalian ini? Penjual roti menjawab Apa Yesus? Siapakah nama raja kalian? Tanya Tamliha lagi Abdurrahman Kalau yang kau katakan itu benar Kata Tamliha Urusanku ini sungguh aneh sekali Ambillah uang ini dan berilah makanan kepada aku Melihat uang tersebut Penjual roti keheran-heranan Karena uang yang dibawa Tamliha itu Uang zaman lampau Yang ukurannya lebih besar dan lebih berat Sohbar bena pencari hikmah Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi Lalu berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Hai Ali Kalau benar-benar engkau mengetahui Coba terangkan kepada aku Berapa nilai uang lama itu dibanding dengan uang baru Sayyidina Ali menerangkan Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW Menceritakan kepada aku Bahwa uang yang dibawa oleh Tamliha Dibanding dengan uang baru Ialah tiap dirham lama sama dengan 10 Dan 2 per 3 dirham baru Sayyidina Ali kemudian melanjutkan ceritanya Penjual roti lalu berkata kepada Tamliha Aduhai alangkah beruntungnya aku Rupanya engkau baru menemukan harta karun Berikan sisa uang itu kepada aku Kalau tidak engkau akan kuhadapkan kepada raja Aku tidak menemukan harta karun Sangkal Tamliha Uang ini ku dapat 3 hari yang lalu Dari hasil penjualan buah kurma Seharga 3 dirham Aku kemudian meninggalkan kota Karena orang-orang semuanya menyembah Dikianus Ternyata penjual roti itu marah Lalu berkata Apakah setelah engkau menemukan harta karun Masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu kepada aku Lagipula Engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka Yang mengaku diri sebagai Tuhan Padahal raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam Apakah dengan begitu engkau hendak merperolah-olah aku Sahabat pena pencari hikmah Tamliha lalu ditangkap Kemudian dibawa pergi menghadap raja Raja yang baru ini seorang yang dapat berfikir dan bersikap adil Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamliha Bagaimana cerita tentang orang ini Dia menemukan harta karun Jawab orang-orang yang membawanya Kepada Tamliha raja berkata Engkau tak perlu takut Nabi Isa AS memerintahkan supaya kami hanya memungut seperlima saja dari harta karun itu Serahkanlah yang seperlima itu kepada aku Dan selanjutnya engkau akan selamat Tamliha menjawab Baginda Aku sama sekali tidak menemukan harta karun Aku adalah penduduk kota ini Raja bertanya sambil keheran-heranan Engkau penduduk kota ini Ya benar Saud Tamliha Adakah orang yang kau kenal Tanya raja lagi Ya ada Jawab Tamliha Coba sebutkan siapa namanya Perintah raja Tamliha menyebut nama-nama kurang lebih seribu orang Tetapi Tak ada satu namapun yang dikenal oleh raja Atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan Mereka berkata Ah Semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang Tetapi Apakah engkau mempunyai rumah di kota ini Ya tuanku Jawab Tamliha Utuslah seorang menyertai aku Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamliha pergi Oleh Tamliha mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota tersebut Setibanya di sana Tamliha berkata kepada orang yang menghantarkannya Inilah rumahku Pintu rumah itu lalu diketuk Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia Sepasang alis di bawah geningnya sudah sedemikian putih Dan mengkerut hampir menutupi mata Karena sudah terlampau tua Ia terperanjat ketakutan Lalu bertanya kepada orang-orang yang datang Kalian ada perlu apa? Kutusan raja yang menyertai Tamliha menyahut Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya Orang tua itu marah memandang kepada Tamliha Sambil melihatnya ia bertanya Siapa namamu? Aku Tamliha anak Falistin Orang tua itu lalu berkata Coba ulangi lagi Tamliha menyebut lagi namanya Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamliha sambil berucap Ini adalah datukku Demi Allah Ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dikianus Raja Durhaka Kemudian diteruskannya dengan suara haru Ia lari berlindung kepada yang mah perkasa Pencipta langit dan bumi Nabi kita Isa AS dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita Dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja Dengan menunggang kuda raja segera datang menuju ke tempat Tamliha yang sedang berada di rumah orang tua tadi Setelah melihat Tamliha Raja segera turun dari kuda Oleh Raja Tamliha diangkat ke atas pundah Sedangkan orang banyak beramai-ramai mencumi tangan dan kaki Tamliha sambil bertanya-tanya Hai Tamliha bagaimana keadaan teman-temanmu Kepada mereka Tamliha memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua Pada masa itu kota Apesus diurus oleh dua orang bangsawan istana Seorang beragama Islam dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani Dua orang bangsawan tersebut bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamliha menuju ke gua Demikian Seidina Ali melanjutkan ceritanya Teman-teman Tamliha semuanya masih berada di dalam gua itu Setibanya dekat gua Tamliha berkata kepada dua orang bangsawan dan para pengikut mereka Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda Atau gemerincingnya senjata Mereka pasti menduga di Janus datang dan mereka bakal mati semua Oleh karena itu kalian berhenti saja di sini Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahukan mereka Sahabat pena pencerih hikmah Suma berhenti menunggu dan Tamliha masuk seorang diri ke dalam gua Melihat Tamliha datang Teman-temannya berdiri ke girangan Dan Tamliha dipeluknya kuat-kuat Kepada Tamliha mereka berkata Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dikianus Tamliha menukas Ada urusan apa dengan Dikianus? Taukah kalian? Sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini? Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja Jawab mereka Tidak, sangkal Tamliha Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun Dikianus sudah lama meninggal dunia Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti Dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian Teman-teman Tamliha menyaut Hai Tamliha Apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagad? Lantas apa yang kalian inginkan? Tamliha balik bertanya Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga Jom mereka Sohabat pena pencari hikmah Mereka bertuju semua mengangkat tangan ke atas kemudian berdoa Ya Allah Dengan kebenaran yang telah kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini Cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan mereka lalu memerintahkan malaikat maun mencabut kembali nyawa mereka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua Berputar-putar selama tujuh hari untuk mencari-cari pintunya Tetapi tanpa hasil Tidak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua Pada saat itu Dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua Sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku Akanku dirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua tersebut Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku Akanku dirikan sebuah biara di pintu gua tersebut Dua orang bangsawan itu bertengkar dan setelah melalui pertikaian senjata Akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam Dengan terjadinya peristiwa tersebut Maka Allah berfirman Dan begitulah kami menyerempakan mereka Supaya mereka mengetahui bahwa janji Allah adalah benar Dan bahwa saat itu tidak ada keraguan padanya Apabila mereka berbalahan antara mereka dalam urusan mereka Maka mereka berkata Binalah di atas mereka satu bangunan Pemelihara mereka sangat mengetahui mengenai mereka Berkata orang-orang yang menguasai atas urusan mereka Kami akan membina di atas mereka sebuah masjid Sampai disitu Sayyidina Ali bin Abdul Talib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua Kemudian berkata kepada pendeta Yahudi Yang menanyakan kisah tersebut Itulah hai Yahudi Apa yang telah terjadi dalam kisah mereka Demi Allah Sekarang aku hendak bertanya kepadamu Apakah semua yang kuceritakan itu Sesuai dengan apa yang tercantum dalam taurat kalian Pendeta Yahudi tersebut menjawab Ya Abbal Hasan Engkau tidak menambah dan tidak mengurangi Walau satu huruf pun Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi Sebab aku telah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Dan bahawa Muhammad adalah hamba Allah serta Rasulnya Aku pun bersaksi juga Bahawa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini Wallahu'ala bisawabat Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh